Assalamualaikum Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Fitri Cooking Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Di video kali ini Aku mau bikin ayam goreng saus mentega Ini rasanya enak banget Yang penasaran seperti apa buatnya Ikutin terus ya Videonya sampai selesai Pertama-tama kita siapkan 500 gram ayam Selanjutnya kita kucurin ya Dengan jeruk nipis biar enggak amis Kemudian aku kasih sedikit garam Lalu ini kita remas-remas ya Selanjutnya ini kita mau diamkan Kurang lebih 15 menit ya Dan ini dia Bahan-bahan untuk membuat sausnya Selanjutnya Ini kita siapkan 3 siung bawang putih Dan aku pakai 1,5 bawang bombay Untuk bawang putihnya ini Aku geprek aja ya Dan ini kita cincang sampai halus Setelah selesai ini bawang putihnya Kita pinggirkan dulu Selanjutnya kita mau iris tipis Bawang bombaynya ya Untuk bawang bombay ini bisa kalian kurangi ya Kalau kalian enggak suka bawang Karena disini aku suka bawang bombay Aku tambahin jadi 1,5 Ini sesuai selera aja ya Selanjutnya ini bawang bombaynya Mau aku pisah-pisahkan seperti ini Agar memudahkan saat menumis Dan disini aku mau campurkan Saus-sausannya Aku masukkan 2 sendok makan saus tomat 1 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap inggris Dan yang terakhir Kita masukkan 2 sendok makan kecap manis ya Selanjutnya ini kita mau tambahkan Dengan sedikit air Lalu ini kita campurkan ya Sampai rata Selanjutnya ini kita sisihkan dulu ya Kemudian disini aku udah siapkan wajan Dan masukkan minyak Lalu aku tambahkan dengan margarin Disini aku tambahkan margarin Agar minyaknya itu wangi butter ya Jadi wangi butternya itu Nanti menyerap ya ke dalam ayam Setelah minyaknya panas Selanjutnya kita masukkan ayamnya Ini kita goreng Sampai dia berubah warna kecoklatan ya Kemudian ini ayamnya Jangan lupa kita balik ya Setelah kecoklatan seperti ini Boleh juga untuk ayamnya ini Kalian potong-potong lebih kecil lagi ya Setelah ayamnya kecoklatan seperti ini Ini kita angkat ya Dan yang belum coklat Ini kita goreng sebentar lagi Nah ini dia Untuk sisanya Kita goreng ya Sampai kecoklatan seperti ini Selanjutnya ini kita angkat ya Setelah ayamnya sudah diangkat Ini kita sisikan dulu Selanjutnya Ini minyaknya aku kurangi sedikit ya Dan aku sisakan Dan ini aku tambahkan lagi Dengan margarin Kurang lebih 2 sendok makan Dan ini kita masukkan Untuk bawang putihnya Ini kita tumis Sampai harum ya Setelah harum dan berwarna kecoklatan Seperti ini Kita masukkan bawang bombaynya Ini aku masukkan setengahnya dulu ya Ini kita tumis sampai sedikit layu Setelah layu Bawang bombaynya Ini kita masukkan Sausnya yang udah kita racik tadi Ini kita aduk Kemudian aku masukkan sedikit merica Ini kita aduk lagi Sampai rata Selanjutnya kita masukkan 1 perapat sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu ayam Dan 2 sendok teh gula pasir Lalu ini kita aduk-aduk Dan masukkan ayamnya Setelah masuk ayamnya Ini kita aduk-aduk lagi ya Sampai rata Selanjutnya ini aku mau kasih sedikit air Segini aja ya airnya Selanjutnya ini kita aduk-aduk lagi Sampai rata Dan kita masukkan sisaan bawang bombaynya Selanjutnya ini kita masak lagi Sampai bawang bombaynya agak sedikit layu Jangan lupa koreksi rasa ya Tidak terlalu lama ya Untuk masak ayam goreng saus mentega ini Nah ini dia Ayamnya udah matang Selanjutnya ini kita sajikan ya Nah ini dia Ayam goreng menteganya udah selesai Kita sajikan Selamat mencoba Dan semoga berhasil ya Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh